Aksi PA212 bubar di ultimatum pangdam jaya, pimpinan 212 mati gaya, ambiar, ditulis oleh Ronindo di sewar.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Aksi 212 yang sudah menjadi tradisi suci gaung berjubah plus berjenggot untuk sekalian nostalgia dan pamer kekuatan, kali ini menemui ganjalan besar Adalah pangdam jaya yang menekan FPI dengan menggunakan strategi, yaitu berbekal perda dan posisi terjepit FPI, langsung mengultimatum secara keras dan tegas Ormas ini Ujungnya, Ormas yang dalam sejarah terkenal sangat kepala batu dan punya jurus ngeles dan alibi yang tanpa batas pun mati gaya Pajan TNI Dudu yang tanpa beban dan tak kenal rasa takut itu, langsung membuat Ormas itu tertekuk tanpa daya dan menanda tangan di perjanjian untuk tidak mengadakan reuni Kelar sudah Ajaibnya, pasukan 212 yang terkenal garang bersama pimpinannya bak kucing yang masuk ke got, basah kuyup dan hanya bisa mengeong Singa gurun yang terkenal garang, kalau diusik sedikit saja kini hanya pasrah dengan penumbangan balihu secara basal Tak ada suara secuil pun, paling tidak pernyataan Imam Jumbo untuk memprotes Ajaib kan? Langsung jadi kucing rumahan yang manis dan santun Ini pertanda baik-baik republik ini dan sebaliknya kabar buruk karena FPI jadi mati kutu alias mati gaya dan hanya bisa berkoar di medsos Skagmat pangdam jaya membuat FPI makin menciut, tanpa perlawanan secuil pun Aneh bukan? Dalam sejarah di republik ini sangat sulit untuk menghambat nafsu demo dan reuni yang menjadi tradisi mereka setiap musim kalau mereka mau Tak hanya menunggu di awal Desember, asal ada isu yang bisa menjadi gorengan panas versi mereka, maka gerombolan mereka pun langsung dengan mudahnya dikerahkan Yang penting ada nasbung, maka beres sudah Kali ini baik di pucuk pimpinan 212 Aka FPI maupun para pasukan Horenya, tak ada suara dan keberanian untuk melakukan demo seperti yang sudah-sudah FPI jadi ciut dan mengkeret, kehilangan keperkasaannya bahkan lebih buruk lagi Sudah ada imam jumbo yang bersama mereka tapi kali ini tak ada niatan kumpul-kumpul lagi untuk mendemo monas Eh, melakukan demo sekalian reuni rutin Boleh dibilang inilah sejarah yang tak biasanya Dan realita ini menjadi kegembiraan para warga yang sudah muak dan mangkel dengan aksi liar dari gerombolan petamburan Para pentolan 212 kompak untuk tiarap Badai besar yang dimunculkan maijen TNI Dudung langsung menyabu Baliho yang kini tak lagi diakui oleh gerombolan mereka sendiri Padahal Baliho itu adalah lambang kejayaan dan keperkasaan FPI sendiri dengan junjungannya si imam jumbo Para supporter FPI kini mengarang narasi bahwa TNI hanya berani melawan Baliho Justru itu adalah simbol kekuatan mereka selama ini Intinya mereka sudah kehabisan akal dengan narasi mereka untuk membela gengsi imam jumbo mereka FPI makin tersudut secara masif pula gara-gara aksi kerombolan masa itu membuat kelas terbaru yang tak diakui balai kota Munafik memang tingkat tinggi para pemimpin di balai kota yang menolak adanya kelas terbaru COVID-19 di Petamburan Tebek dan sampai ke Pegamendung Bogor sebagai efek liar aksi kerombolan masa kegiatan FPI Dengan adanya penyebaran virus ini maka virus yang dijuluki Tentara Allah itu pun turut merontokkan kekuatan mereka FPI makin ambiar mereka diperhadapkan pada konsekuensi yaitu harus bertanggung jawab dengan penularan yang makin tak terkontrol ini Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman makin di atas angin Pihaknya memaksa FPI untuk membuat pernyataan yang mengikat akibat insiden yang melibatkan mereka sendiri Hasilnya Ormas tersebut akhirnya berjanji untuk tak lagi membuat acara yang menimbulkan kerumunan termasuk menggelar reuni 212 pada Desember mendatang Sudah ada surat pernyataan dari FPI dan imbauan dari gubernur bahwa tidak boleh melaksanakan reuni 212 karena melanggar perda Dan FPI sudah membuat surat pernyataan tidak akan melakukan Kata Majen TNI Dudung Abdurrahman di Makodam Jaya, Jakarta Senin 23 November 2020 Berbekal adanya perjanjian itu maka Majen TNI Dudung akan menindak tegas jika perjanjian itu dilanggar Dirinya tidak mau ada elemen masyarakat Ormas yang bertindak sesuka hati Kalau dia melanggar tidak ada cerita Saya dengan polisi bertindak tegas Gak ada yang semaunya disini Seperti dia benar sendiri Ikuti peraturan hukum yang berlaku Katanya Mantep kan? Sikat saja pak kalau melanggar Demikian kura-kura Bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Jangan beranjak dari layar smartphone anda Karena ada narasi keren setelah ini Analisis aksi pangdam jaya tanpa beban copot baliho Tak menunggu instruksi panglima Ditulis oleh Ronindo di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Journal Dalam militer Maka kepatuhan kepada atasan itu sangat mutlak Atau bisa dikatakan harga mati Dalam sejarah di negeri ini Kita mengetahui bukan ada bawahan Yang tak menghormati atasan Atau komando militer Maka siap-siap didepak atau dicopot Kondisi ini sebenarnya dihadapi oleh Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman Yang baru menguak bahwa tindakan keras dan tegas yang dilakukannya Dengan menurunkan pasukan TNI Dan mencopot masal baliho RS itu Bukan atas instruksi atau arahan panglima TNI Makanya sempat terjadi salah komunikasi ketika kakus pen TNI Sempat mengatakan bahwa TNI sendiri tak menginstruksikan pencopotan baliho Barulah pangdam Jaya setelah melakukan aksinya Menghadap atau melapor ke panglima TNI Dan bersyukur bahwa panglima TNI mendukung total Ngeri Memang kalau mau menjadi pangdam Jaya itu tak cukup dengan pangkat atau bintang Tapi keberanian atau nyali dan hati baja Apalagi ada pasukan abal-abal dengan panglima provokator Yang sudah malang melintang Dan ternyata hal itu membuat bukan hanya Majen TNI Dudung bereaksi Tapi rakyat sudah lama enak dan muak Karena itu beliau menyatakan bahwa Jika atas aksinya itu jabatannya sebagai pangdam Jaya dicobot Majen TNI Dudung Abdurrahman mengaku tetap tak peduli Dirinya mengaku menjadi seorang pangdam Jaya sudah sangat membuatnya bersyukur Namun jika memang jabatannya dipertaruhkan Majen TNI Dudung Abdurrahman mengaku tak masalah Wow keren sekali Tanpa rasa takut Itulah jalan jihad sang general Dudung Yang aksi heroiknya sudah tercatat dalam sejarah di republik ini Sebagai seorang yang tumbuh dari lingkungan yang keras Dan masa kecil yang susah Membuatnya menjadi seorang yang tak memiliki rasa takut Tapi punya daya juang yang luar biasa Bahkan dengan tak malu Majen TNI Dudung Abdurrahman bercerita dulunya Ia hanyalah seorang loper koran Dulunya saya tukang koran Jadi kalau saya jadi pangdam Sudah bersyukur banget Dan bapak saya cuma PNS Jadi misalnya dicopot gara-gara ini Copot lah Saya gak pernah takut Benar Saya gak takut Jelasnya di Makodam Jaya Senin 23 November 2020 Bravo Majen Dudung Makanya aksinya yang sebenarnya mempertaruhkan diri Demi NKRI Mengundang dukungan sampai keatasannya sendiri Luar biasa Panglima TNI pasti akan tersenyum cerah Karena anak buahnya sangat gagah berani Bahkan ikut menegakkan wibawa NKRI Panglima pun mendukung total Dan inilah aksi yang keren Dari para pimpinan TNI di NKRI ini Jadi adalah fakta Bahwa Panglima TNI Ternyata tak memerintahkan pencopotan Baliho itu Kepada Pangdam Jaya Inisiatif itu muncul dan datang dari Pangdam Jaya Yang jelas lebih mengetahui kondisi dan situasi Di teritorialnya Yang membutuhkan respon taktis Pangdam Jaya memiliki kewenangan wilayah Yang diberikan untuk dikomandoinya Makanya ketika ada sesuatu yang terlihat secara mencolok Sudah mengusik dan mengganggu ibu kota Sebagai pusat pemerintahan RI Maka aksi Pangdam Jaya itu jelas bisa dimaklumi Secara dia paling bertanggung jawab Untuk keamanan dan ketertiban di wilayahnya Dan tentunya bersinergi dengan polda Aksi dan gebrakan Pangdam ini Lantas mengundang gecak kagum dan pujian Yang terus mengalir mengirimkan tanda respek Bahwa TNI memahami situasi Dan terutama pergumulan atau pergolakan Bukan hanya dari sisi politik Tapi pergolakan batin rakyat Yang melihat aksi semena-mena FPI Yang mengacak-acak ibu kota Dan seakan tanpa tersentuh Menariknya adalah Pangdam Jaya Majendudung ini adalah Orang yang sangat transparan Terbuka apa adanya Dia langsung mengkonfirmasi Atau mengklarifikasi Bahwa tak ada instruksi dari pimpinan Atau atasannya terkait perintah Masif mencopot dan menumbangkan Baliho-baliho RS Di segala penjuru ibu kota Lagi-lagi Dari mulut beliau pula Yang mengeluarkan ucapan Agar FPI dibubarkan saja Dan RS itu Hanya warga biasa Kalimat yang simpel Tapi menohok cuy Mengacak-acak dan membuat Ambiar para simpatisan FPI Sampai ke sarang-sarangnya Membuat oknum pejabat Yang memang penjilat FPI Ikut meradang Lucunya adalah Gerombolan itu Suka mengagung-agungkan Soeharto dan Orba Yang aksi militer Atau aksi abri itu Malah lebih keras Dan dahsyat lagi Lah yang sekarang Baru baliho yang digebrak Sudah pada kejang-kejang Dan meriang Kali ini Penulis melihat Ada beberapa faktor Yang membuat Majendudung Yang benar-benar Tanpa beban Dan tak takut Dengan kehilangan jabatan Melakukan aksinya Yang sangat epic Dan legend itu Yang ibarat di game Sekali sabut Maka langsung ngekill Sampai ke sarang-sarangnya Secara basal Majend TNI Dudung Abdurrahman Mengakui aksinya Mengundang pro kontra Tapi beliau sendiri Mengaku tak takut Jika jabatannya dicopot Alih-alih gentar Majend TNI Dudung Abdurrahman Malah tak mundur Selangkah pun Atas aksinya Mencopoti baliho Habib Perisik Beliau menyatakan Bahwa jika Atas aksinya itu Jabatannya Sebagai Pangdam Jaya Dicopot Majend TNI Dudung Abdurrahman Mengaku tetap Tak peduli Dirinya mengaku Menjadi seorang Pangdam Jaya Sudah sangat Membuatnya bersyukur Jika jabatannya Dipertaruhkan Majend TNI Dudung Abdurrahman Mengaku tak masalah Luar biasa Pengabdian Dan keberanian Seorang Majend TNI Dudung Mantul Dan bravo pak Salam dari Kura-kura Bagaimana menurut Anda Silahkan Untuk tulis komentar Di kolom komentar Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax